Kita beralih ke Sumbatra Selatan, aksi cepat tanggap dilakukan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan membawa kakak beradik menyandang lumpuh layu asal desa awal terusan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Oki melalui Sekretaris Direktorat Rehabilitasi Sosial sekaligus PLT Direktur Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas. Untuk lebih detailnya terkait ini akan dilaporkan reporter dari Tribun Sumsel. Kami sudah terhubung dengan rekan Winando di sana, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan DEA dan para pemirsa Tribun News dimanapun berada. Saya Winando Da Vinci, jurnalis Tribun Sumsel Kabupaten Ogan Kombring Ilir. Tepat kemarin hari Minggu, tanggal 27 Juni 2022, Kementerian Sosial mendatangi rumah kakak beradik yang tinggal di desa awal terusan Kecamatan SP Padang, Kabupaten Ogan Kombring Ilir. Di mana mereka berdua bernama Marlina dan Senin, menderita lumpuh layu atau bahasa ilmiahnya disabilitas selebal palsi. Mereka sudah mengidap penyakit tersebut sejak usia Marlima, Marlina 1 tahun dan usia Senin 3 tahun. Jadi saat ini Marlina sendiri berusia 30 tahun dan Senin berusia 26 tahun. Dari kesaksian dari orang tua keduanya, yaitu Pak Hamdi, bahwa berbagai pengobatan sudah dilakukan mulai dari puskesmas, klinik, rumah sakit, hingga pengobatan tradisional seperti tukang pijat, orang pintar, ustad, dan lainnya. Namun hingga kini keduanya masih tetap mengalami lumpuh layu atau selebal palsi. Hingga kemarin 20 Juni, Kementerian Sosial melalui PLT Direktur Rehabilisasi Sosial Penyandang Disabilitas Pak Salahuddin bersama tim mendatangi rumah keduanya dan membawa kedua kakak beradik tersebut ke rumah sakit Siti Patimah yang ada di Palembang untuk menjalani perawatan menyeluruh. Dan selain itu juga, Kementerian Sosial juga membawa saudara kandung dari keduanya, yaitu Tantri yang tidak mengalami kelainan atau normal seperti biasanya. Namun pihak Kementerian Sosial sendiri memastikan agar Tantri ini dilakukan observasi dan rencananya akan dibawa ke Solo agar tidak selanjutnya mengharuskan dirujuk ke Solo untuk menjalani tes agar tidak mengalami penyakit serupa seperti kakak dan kakak perempuan dan kakak laki-lakinya. Jadi penyakit ini sendiri sudah diderita oleh Senen dan Marlina sudah sejak Balita. Awal mula mereka mengalami sakit ini dikatakan oleh Hamzi bahwa mengalami demam tinggi tinggal keduanya lumpuh dan menderita selebal pasikal ini sampai usia 30 tahun ini. Dan rasa bersyukur disampaikan oleh Hamzi dan berharap agar kedua anaknya itu mendapatkan pengobatan dan bisa kembali normal seperti anak atau remaja seusianya. Seperti itu dia yang dapat saya sampaikan. Baik, Rp. Sergan Winando juga sudah mendapatkan keterangan dari PLT Direktur Rehabilitasi Sosial penyandang disabilitas dalam hal ini. Selahudin berikut keterangannya. Kita pada hari ini dalam angkapan, Pak? Ya, jadi Kementerian Sosial itu punya program namanya Respon Kasus Secara Cepat di seluruh penjuru negeri kita ini. Itu atas arahan dari perintah Ibu Menteri dalam merepresentasi kehadiran negara di tanpa masyarakat melalui Pementerian Sosial. Jadi di beberapa kasus yang tidak terdeteksi komunikasinya sampai ke pusat, itu kita menjangkau atas bantuan teman-teman media juga. Nah, termasuklah ananda kita ini, Marlina, kemudian Senen, dan Tantria. Ya, jadi kami memperoleh informasi sebagaimana di provinsi-provinsi lain, ada warga kita yang membutuhkan bantuan, membutuhkan perhatian yang lebih serius, sehingga Ibu Menteri melihat Respon Kasus ini menjadi prioritas. Segera kita tindak lanjut, sebagaimana umumnya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!